oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Rujapal Outdoor karena sudah lumayan lama saya tidak buat video tentang paketan jadi kali ini saya akan membuat video tutorial jadi kali ini saya akan membuat video paketan buat kalian yang masih mendaki baru akan memulai perjalanan mendaki dan kalian masih kebingungan ingin mencari perlengkapan apa saja yang pas untuk perjalanan mendaki kalian kalian bisa simak video ini ya karena saya akan rekomendasikan sebuah paketan jadi kalian tidak perlu bingung ingin mencari apa saja perlengkapannya saya akan ulas paketannya disini ya oke disini sudah ada beberapa perlengkapan nanti akan saya review satu-satu ya tapi ini saya jual satu set di marketplace nanti linknya akan saya cantumkan di deskripsi oke untuk paketan kali ini yang pertama untuk karirnya ya ini ada karir array seri atmos ini bestseller ya jadi ini produk paring laris dari array ya untuk karirnya ya ini karir kelas ekonomi menengah lah kelas murah enggak mahal juga enggak ya ini kelas-kelas untuk kalian yang awal-awal ingin melakukan perjalanan pendakian ini cocok lah harganya enggak terlalu mahal untuk karirnya dibanderol dengan harga 599 ribu tapi ini semua perlengkapan ini kalian bisa dapatkan dengan harga 900 ribuan cuy oke apa saja mari kita buka ya cuy ini karir terlaris di tahun 2022 apakah 2024 masih terlaris juga ternyata ya ini masih terlaris juga di tahun 2024 karena saya stok banyak dan ini yang paling raku yang paling cepat habis ya spesifikasinya apa saja nanti saya akan buat di part lainnya cuy jadi saya akan buat di video lain untuk karirnya untuk menghemat waktu ya jadi saya enggak perlu terlalu detail ya atau kalian mau yang detail cuy oke sedikit saja cuy disini karir array berkapasitas 60 liter nah ini spesifikasinya untuk back sistemnya ya di dalam terdapat single frame atau satu frame di bagian tengah oke untuk foam atau busa lumayan tebal ini lumayan tebal ya cuma ini aja cuy di bagian belt atau di bagian sabuk pinggang ini lumayan kecil eh lumayan kecil lumayan tipis jadi ini ada ris ada bukan slating cuy ada kreketan disini ada kantong ya cuy tapi biasanya kantong memakai menggunakan slating untuk biasanya kantong ya karir itu menggunakan slating namun untuk karir atmos ini menggunakan kreketan oh iya ini yang terbarunya cuy untuk yang seri lama ini menggunakan slating ya dan yang terbaru menggunakan kreketan bisa untuk wadah rokok atau wadah-wadah kecil lain lah oke ini bisa diatur ya panjang pendeknya tali ya ini ada slating di bagian tengah nah ini terpisah dengan kantong bagian dalam cuy jadi kantong bagian dalam ada lagi cuy dan ini untuk kantong bagian depan nah disini ada jaring ini berbahan nylon ya ini berbahan nylon plus polyester coba bahan apa ini saya kurang paham cuy nanti detailnya saya akan tulis di kolom komentar ya cuy atau di deskripsi lah ini terbaru cuy untuk yang seri lama sepertinya saya rasa enggak seperti ini ya karena saya sudah pernah ulas juga untuk yang seri lama enggak seperti ini oke lah kita langsung aja cuy oh sebentar ya tanggung ya sekalian review karirnya disini ada slating ada kantong ini lumayan dalam nih kantong seginilah oke disini ada lalu ini cuy disini ada strap tali strap ada dua ya ribet banget ya nantilah ada slating di bagian sini ya cuy di bagian dua sini slating dan di bagian atas ini ada slating juga ada kantong bagian belakang bagian kepala bagian belakang ada slating juga ini bagian atas bisa dicopot ya cuy ini untuk sling bag bisa untuk sling bag atau untuk ini ini fiturnya lumayan komplit cuy walaupun harga murah disini ada cooking set atau cooking set TS200 kita pukar cuy dilengkapi dengan pouch atau kantong ya cuy ini ada satu tutup satu pembersih untuk menyikat ya cuy satu makok sup satu centong dua makok sup oh ini ini centong untuk sup ya cuy ini makok sup satu panci oke seperti ini cuy selanjutnya ada kompor windproof atau kompor mawar atau kompor kembang bisa disebut juga kompor anti angin semuanya ada manual booknya cuy jadi kalian gak perlu risau ini empat kaki cuy kadang juga ada yang tiga kaki tapi ini yang kaki empat ini lebih stabil lebih kuat tentunya ini juga lalu ada pouch biasanya juga ada yang gak pakai pouch tapi untuk saya semuanya ada pouchnya pouch atau kantong oke selanjutnya ini ada sleeping bag atau kantong tidur ukuran kurang lebih 180 panjangnya dan lebarnya 75 cm tipe polar ini lumayan tebal dari DS Adventure oke selanjutnya selanjutnya ada kursi ribat dari Tuff Sport ini kuat untuk menampung beban kurang lebih 65 kg oke disini saya beratnya 65 kg dan ini masih sangat kuat ya cuy ini masih aman lah dan yang terakhir ada matras 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 motif cacing berukuran kurang lebih panjangnya 200 cm atau 2 meter ya 2 meter lebih kayaknya panjang sekitar 2 meter lebarnya 60 cm untuk satu orang oke sementara ini dulu aja cuy saya akan langsung packing ya cuy untuk paketan ini oke kita akan langsung pengemasan kursi lipat juga sudah dilengkapi dengan ini cuy wadah cuy jadi kalian tinggal tenteng aja cuy bawah aja oh iya ini sudah dilengkapi dengan rain cover ya lupa cuy tadi ini ada rain covernya di bagian bawah warna hitam rain cover atau untuk untuk menjaga air dari air hujan jadi kalau mau hujan pasang-pasahan ini insya Allah aman lah asal rapih oke kita akan packing yang pertama ini cooking set di dalam ini banyak ini cuy banyak sekat cuy jadi memang rata rata ini cuy harus dibuka dulu harus dibuka-buka dulu sekatnya ya ini yang pertama cooking set ya ini yang pertama cooking set kita masukkan lalu kursi lipat lalu sleeping bag kompor kompor oh sebelum itu saya akan kasih bonus cuy oke bonusnya pisau lipat ya cuy ini bonusnya pisau lipat nah lumayan ini bonus random ya cuy bisa apa saja cuy sangat saya rekomendasikan lah untuk kalian yang terakhir kita tutup dengan rain cover oke rain cover dari array lalu matras akan kita gunakan untuk melapisi bagian ini ya cuy untuk lapisan paling luar supaya aman jadi jangan khawatir ya cuy kalian yang ingin membeli di rujak pala otor kalian akan mendapatkan packingan yang sangat bagus ya jadi di rujak pala otor gak perlu kalian beli tambahan packingan lagi kadang-kadang memang ada toko-toko lain yang menyarankan untuk pembelinya membeli packingan khusus ya tapi untuk saya enggak sudah free ini ya cuy free packingan ya ini sudah aman lah oke oke jangan lupa unboxing ya cuy ketika kalian menerima paket karena untuk menjaga-jaga karena untuk menjaga-jaga atau untuk antisipasi soalnya ada beberapa kasus yang ketika customer menerima paket isinya berubah atau tidak sesuai dengan isi yang di pesan apabila terjadi demikian kalian bisa claim ke Shopee sertakan dengan video unboxing kalian jadi unboxing itu wajib karena nanti saya juga akan melakukan claim terhadap pihak Shopee karena dulu saya pernah kirim gelang kepada pembeli dan setelah di unboxing ternyata isinya tali sepatu sementara saya enggak jual tali sepatu jadi apa sih namanya itu adalah kecurangan-kecurangan yang harus diwaspadai jadi wajib untuk unboxing ya cuy oke segitu aja video dari saya jangan lupa like, subscribe dan komen apabila kalian membutuhkan pertanyaan ya cuy atau kalian ingin ya sekedar bercerita dan jangan lupa dibeli produknya di Rujak Polo Outdoor terima kasih sudah menonton sekian dari saya sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati